Jelang perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja, kira pawai obor digelar di Stadion Utama GBK Senjakarta pada hari Sabtu. Pawai obor digelar di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu. Jelang perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja, kira pawai obor digelar di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu. Pawai obor SEA Games 2023 diikuti oleh 300 peserta, terdiri dari atlet, pelatih, perwakilan Federasi Nasional, hingga komunitas olahraga dan masyarakat. Turut hadir pula PLT Menpora Muhajir Effendi bersama Ketua Komita Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari. Meski diprediksi kehilangan 39 medali emas, kontingen Indonesia tetap optimis menampilkan performa terbaiknya di ajang pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Hal ini lantaran Kamboja tidak mempertandingkan enam cabang olahraga yang menjadi andalan tim merah putih seperti panahan, kano, dan jatuh. Harapan kami api ini akan membakar semua semangat Olimpianism dan juga SEA Games atau Asia Tenggara Games di Kamboja nanti di tahun 2023. Kegiatan pertama kali yang akan menjadi legisih untuk Kamboja. Indonesia menjadi negara ketiga yang dilawat Pauai Obor Sea Games 2023 setelah Vietnam dan Filipina. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Damarwi Caksono, I News Laporkan.